hai hai yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan channel Wizzaruto 83-8 teman-teman ini kita akan coba upload satu video jadi eh mungkin teman-teman banyak nanya ya misalnya DTC kedipan sekian itu apa sekian itu apa sekian itu apa ya jadi sebenarnya teman-teman bisa melakukan pencarian kode DTC itu dengan manggih jadi sudah tersedia di Google kemudian kita tinggal mencarinya Oke sebelum masuk videonya jangan lupa like subscribe seperti biasa ya teman-teman yang langsung kita masuk di sini ada Chrome ya Google Chrome ini saya ambil nah ini contoh menangani kerusahaan Grandmag kalau misalnya kita sudah tahu cara scan dengan cara mencoloknya ya 412 biasanya kita bisa masukin kode DTC nya contoh misalnya seperti ini DTC 13 Grandmag jadi kita nggak usah perlu ribet ribet nanya kemana-mana ya jadi kita bisa mandiri selama disitu ada sinyal sebenarnya kalau pun nggak ada sinyal mudah sih teman-teman ya tinggal setelah kita cari nanti kita lakukan screenshot kemudian foto-fotonya bisa kita simpan untuk kode-kode tersebut nih kita ambil kita ambil yang ini aja lihat wordpress eh nah disini sudah dimunculkan teman-temannya 13 ckp-sinyal 14 cmp-sinyal dan seterusnya ini sampai ke bawah-bawah seperti itu kemudian kalau misalnya kita kita tidak tahu posisi letak ckp-signal itu gimana atau sensor ckp-signal itu krank subsensor ya kalau cmp-sensor cmp-sensor cmp-signal coba kita cari disini sekarang ya 13 ckp-signal kita tinggal ketek aja di sini ya ckp Grandmag seperti itu ini kan all ya kita susah kita cari di image-nya aja ini modelnya seperti ini tapi kalau misalnya kita bingung nah ini ada yang munculkan juga posisinya teman-temannya di bawah deket krengsap disini kalau kita bingung kita langsung tambahin juga disini lokasi ckp Grandmag jadi biar kita kita nggak usah susah-susah bisa sulit-sulit teman-teman seperti itu ya dari itu cara mencari kode DTC pada genek contoh yang lain misalnya apa ini CT sensor temperatur mesin kita cek di sini lokasi sensor temperatur benek kita nggak usah-susah yang penting di image-nya nah ini ada yang menunjukkan disini disini deket-deket apa ini ini namanya agak belakang sensornya tempat-tempat ini sensor jadi belakang-belakang mesin tempatnya kalau ini yang ditunjukkan saluran pembuangan ada kok temen-temen ya untuk mencarinya itu apalagi ini kalau misalnya kita bisa sensor temperatur mesin kita cari disini menunjukkan gaya sensor temperatur cairan pendingin nah ya kan ada agak ke belakang seperti itu jadi cukup mudah sih teman-teman tidak perlu apa ya kita bisa menjadi mekanik manggih dengan cara melakukan pengecekan-pengecekan yang sendiri misalnya kode-kode banyak sih kode ini kita bisa melakukan pengecekan walaupun memang di Google kadang-kadang kita ragu-ragu mungkin harus milih nih yang mana yang kita pilih tapi teman-teman yakinlah kalau misalnya kode ini itu tidak akan bergeser jauh jadi kode-kode ini memang mendekati atas kode-kode yang ada tapi bukan berarti gini ya misalnya 13 itu ckp signal bukan berarti dia melulu pasti crank sub sensor yang rusak enggak harus bisa jadi kabelnya putus kemudian soketnya lepas jadi dalam men-scan itu ECU membaca area gangguan yang ada di seputaran crank sub sensor ini kalau misalnya crank sub sensor ya jadi mulai dari kabel dari ECU kabel dari ECU teman-teman ya kemudian kabel yang masuk ke mana itu yang masuk ke sensor sampai soket-soketnya itu akan kebaca ckp signal karena memang ECU ini membaca satu jalur besar cuman memang enaknya dengan kita tahu men-scan kita tidak tidak akan mencari itu serampangan atau bingung kemana-mana semuanya di cek in ternyata kita salah oke teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan diketik kalau misalnya slow respon nanti akan saya buatkan satu video yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tempat oke semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan selamat menikmati